Halo Michi, balik lagi di channel youtube aku Jiglicios Hari ini videonya kalian bisa lihat aku udah bareface Artinya kita akan ngebahas soal jerawat, soal skincare Dan soal update-an bareface aku, aku pengen nunjukin Terakhir aku bikin video tentang aku jerawatan lagi karena produk rambut Ternyata fase jerawatan aku sudah berakhir Semua jerawat aktifnya tuh udah off banget, udah gak ada Nah sekarang tinggal bekasnya nih disini yang harus ekstra aku ilangin Nah tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan follow juga instagram aku, Jiglicios, S nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke di video kali ini aku akan nge-update keadaan bareface aku Dan ngasih lihat sama kalian Kalau kemarin aku sempat nge-update wajah aku jerawatan Dan jerawatannya balik lagi karena produk rambut Akhirnya produk rambut yang aku pakai itu aku stop Dan baru seminggu atau dua minggu kemudian agak mulai mending Tapi setelah aku stop itu masih muncul jerawat aktifnya Aku gak berhenti-berhentinya ngasih tau sama kalian Kalau misalnya kalian berjerawat Mendingan kalian cek dan tes dulu kulit kalian itu penyebabnya jerawatnya apa sih? Karena penyebab jerawat itu ada banyak banget macemnya Dan beda-beda di setiap orang Jadi make sure kalian tahu penyebabnya nanti nyembuhinnya akan lebih gampang Terutama untuk yang hari ini aku akan lebih nge-highlight mengenai penggunaan retinoic acid Di kulit wajah Karena banyak banget yang menyarankan pakai produk ini Tapi tidak disertai dengan produk knowledge-nya Jadi cuma ngasih tau produk ini tuh bagus buat jerawat Produk ini tuh bagus buat jerawat Dan sejujurnya ini adalah produk retinoic acid pertama yang aku cobain Walaupun dulu kalau kalian lihat video aku yang sebelumnya aku pernah jerawatan Aku belum pernah pakai retinoic acid Jadi waktu aku lagi jerawatan parah-parahnya banget Temen aku yang dokter pernah menyarankan pakai retinoic acid ini Karena katanya bagus dan dia mau ngasih resepnya sama aku Karena temen aku itu dokter Tapi sebelum aku nyoba ini ternyata jerawat aku udah agak mendingan Jadi aku nggak jadi pakai ini Kemarin di saat aku jerawatan Akhirnya aku memberanikan diri untuk nyoba Karena kayak aku udah terlalu capek nih untuk ngurusin jerawat terus gitu kan Aku mikirnya kayak gitu Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba retinoic acid ini Untuk retinoic acid sendiri buat kalian yang belum tahu Ini tuh adalah turunan dari vitamin A yang dipakai di wajah Banyak banget yang nyaranin pakai produk ini Tapi harus dicatat kalau produk ini tuh punya logo dalam kemasannya Yang artinya kalau misalnya kalian mau pakai produk ini Atau mau beli produk ini Harus konsultasi dulu ke dokter Atau harus berdasarkan resep dari dokter Ini catat baik-baik Jangan hanya karena si A berhasil Oh bagus ya yaudah deh aku beli Karena banyak di e-commerce juga dijual Oh si B juga berhasil aku beli aja deh Nggak ya Ini udah jelas ada logonya Logo merah Yang artinya kalian kalau mau beli ini Harus berdasarkan resep Atau harus konsultasi dulu sama dokter Nah kemarin aku sempat konsultasi sama temen aku yang dokter Dan akhirnya aku nyobain produk ini Cara pakainya biasanya aku pakai di malam hari Aku totol-totolin di jerawat Tapi sejujurnya setelah aku pakai produk retinoic acid ini Dia memang bagus Tapi ada beberapa tapi-nya yang justru lebih banyak Aku sih kalau nggak kepaksa-kepaksa banget Lebih milih untuk nggak pakai produk ini Cara kerjanya dia sendiri adalah mengeringkan si jerawat kita Walaupun dia dipakai tipis di permukaan jerawat kita Dia itu bikin seluruh wajah kayak jadi ikutan kering juga Secara tidak sadar sih Jadi pada saat aku pakai ini tuh aku ngerasa kok kulit aku makin kering ya Nggak yang langsung jadi kelihatan kering Tapi dengan pemakaian ini dia bikin kulit aku jadi kering banget Aku pakai di malam hari Kalau misalnya aku pakai ini Biasanya aku akhiri dengan toner dan moisturizer aja Setelah aku tahu kalau produk ini membuat kulit wajah aku jadi lebih kering Akhirnya aku pakai moisturizer-nya agak ekstra Dan kalau misalnya udah pakai ini Besokannya itu make sure kulit wajah kalian dipakai in sunscreen Awalnya aku pakai ini tuh di jerawat yang baru timbul yang kayak baru bengkak-bengkak doang Karena katanya bagus banyak yang bilang Terus memang nggak apa-apa dipakai setiap hari Asal pakainya tipis-tipis Dan aku pakai dosis yang 0,01 Pada saat aku pakai di jerawat yang masih bengkak Ternyata itu malah bikin kulit wajahku jadi kering Jadi aku nggak terlalu suka hasilnya Tapi kalau untuk jerawat yang udah mateng Dia bekerja dengan baik Pada saat jerawat aku tuh udah mulai ada keluar matanya tuh Udah mulai kayak mateng gitu lah Nah dia bisa bekerja dengan baik Tapi tetep aja ternyata dia bikin kulit wajah aku jadi kering Jadi aku harus ekstra ngasih toner sama kulit wajah aku Dan aku harus ngasih ekstra moisturizer sama kulit wajah aku Aku pernah baca banyak orang yang berhasil menggunakan produk dari retinoic acid ini Dan bilang katanya ini tuh produk holy grail mereka Untuk aku ini produk emang oke banget buat jerawat Tapi ini nggak masuk ke holy grail aku Karena ternyata dia malah bikin kulit wajah aku jadi kering Aku nggak terlalu suka sama produk ini Dan aku tekankan lagi Kalau pakai produk ini kalian harus konsultasi dulu sama dokter Oke jangan menganggap ini nggak apa-apa Tapi nanti ujungnya kalau kulit wajah kalian kenapa-napa Nyesel baru curhat sama dokter Baru ngadu-ngadu sama dokter Karena ini tuh menurut aku golongannya termasuk obat yang lumayan keras Ditanya ngaruh atau nggak ini ngaruh tapi bikin kulit wajah aku kering Dan aku lebih milih menggunakan produk ini Di saat jerawat aku memang udah mateng Nah akhirnya untuk retinoic acid itu Aku cuma pakai beberapa kali di jerawat-jerawat aku yang udah mateng Karena kalau misalnya belum mateng nggak aku pakai Dan akhirnya aku pakai nggak setiap hari Aku nggak suka dengan hasil akhirnya yang bikin kulit wajah aku kering Jadi buat kalian yang selama ini berhasil pakai retinoic acid Mungkin memang kita beda ya Di kalian cocok banget Di aku cocok Cuman aku nggak suka karena dia bikin kulit wajah aku jadi kering Nah yang berikutnya akhirnya aku balik lagi pakai produk Acnol Ini harganya di bawah 20 ribu Tapi oke banget Jadi yang pertama aku pakai Acnol Gel for acne Ini tuh untuk jerawat yang masih kayak bengkak-bengkak gitu Yang masih timbul-timbul tapi belum ada matanya Biasanya kalau dirajin dipakain ini si jerawatnya jadi kempes sendiri Atau malah jadi cepat mateng Ini harganya murah banget cuman kayak 20 ribu doang deh Kalau nggak salah aku suka banget Dia ada kandungan tea tree oil, salicyc acid, allantoin, dan vitaminnya Ini udah lama aku pakai Terus yang berikutnya juga ada Acnol for acne yang lotion Ini tuh menurut aku dupe-nya Mario Badescu Karena bisa bikin jerawat cepat kering juga Tapi nggak bikin wajah terlalu kering kayak si tadi retinoic acid Tapi kalau misalnya kalian merasa jerawatan udah parah Terus dokter bilang nggak apa-apa pakai retinoic acid aja Kalian cobain karena itu memang senaruh itu Nah kalau Acnol ini memang dijualnya bebas Kalian bisa cari di e-commerce Dan dua-duanya itu ngaruh banget Yang ini dipakainya kalau jerawat kalian udah mulai mateng Dan udah mulai ada matanya Nah ini dua produk yang berhasil aku pakai di saat kemarin aku jerawatan Oke yang berikutnya aku pakai produk apa lagi sih gitu Karena kemarin memang aku nggak hanya pakai produk itu Waktu itu aku dikasih sama Diva yang punya clay and clay Dan dia nyaranin pakai masker green clay mask Katanya ini tuh yang by Acne Produknya yang ini Ini tuh tipe-tipe clay masker Terus udah gitu dia bisa mengeksfoliasi kulit Ini bagus banget pada saat aku jerawatan Tapi kalau pakai produk ini Saat dibilasnya nggak perlu digosok kenceng-kenceng Kalau kalian lagi jerawatan Ini bagus banget buat kalian yang punya kulit berminyak Karena bisa mengangkat semua minyak yang ada di wajah kalian Dengan maksimal dan dengan bagus Tapi nggak bikin kulit kalian jadi kering Bahkan aku aja yang kulitnya kering Pakai ini tuh nggak bikin kulit kerasa ketarik Ini ngaruh banget juga Di saat kemarin aku jerawatan Aku rutin pakai ini Nah yang berikutnya yang nggak ketinggalan Tentu saja toner AHBHA Toner AHBHA itu memang aku cocok banget Dan aku suka Yang aku cocok itu pakai toner AHBHA Dari Sambaimi Yang Miracle Toner Ini tuh yang T3 Tapi banyak banget diantara kalian Yang curhat sama aku Katanya nggak cocok pakai toner AHBHA ini Toner ini tuh lumayan Menurut aku lumayan keras sih Jadi memang nggak semua orang cocok pakai ini Dan ujungnya bisa menghasilkan jerawat Yang lebih banyak atau yang gede-gede Nah aku mau ngerekomendasiin Ini kemarin aku pakai ini juga Ini tuh dari Equel Dia juga bagus Dan di aku sih hasilnya lebih mild Untuk kulit kalian Ini dipakainya kalau aku cukup 3 hari sekali sih Jangan dipakai setiap hari ya Karena nanti terlalu keras Kalau abis pakai ini Besoknya jangan lupa pakai sunscreen Nah enaknya produk ini Dia udah ada kapasnya di dalam Jadi aku nggak perlu menyediakan kapas lagi Jadi praktis Cuma packagingnya emang agak gede Kenapa aku selalu merekomendasikan AHBHA Untuk kulit kalian Yang jerawatan Karena ini bagus banget buat jerawat Dan bagus untuk menghilangkan bekas jerawat Emang lama Tapi ngaruh gitu Makanya aku selalu bilang sama kalian Cek pakai toner yang mengandung AHBHA Karena itu memang bagus banget Dari berbagai brand Banyak kalian bisa cobain Kalian nggak cocok sama yang ini Cari produk lain Kalian nggak cocok sama yang ini Cari produk lain Cari skincare yang paling pas Dan yang paling cocok Untuk kulit kalian Dan yang terakhir Yang ini sebenernya Rada-ada underdog lah ya Bahasanya Jadi YOU baru ngeluarin skincare Dan ini tuh YOU Golden Age Series Aku punya night creamnya Revitalizing Night Cream Ini sebenernya produk Memang produk anti-aging ya Tapi kemarin Aku sempat mengalami Ada jerawat Bengkak banget disini Terus udah gitu Malamnya aku pakai Dari si YOU Golden Age ini Paginya si jerawatnya itu Kempes Jadi nggak ada lagi Nah besoknya aku nggak pakai Yang ini nih Ternyata dia Muncul lagi Si jerawatnya Terus besokannya Aku pakai lagi Sampai seminggu Terus udah gitu Si jerawatnya memang Jadi hilang Bahkan dia Nggak jadi muncul gitu Nggak menghasilkan bekas jerawat Yang amat sangat mengganggu Nah jadi aku mau Nge-rekomendasiin ini juga Sama kalian Kalau misalnya kalian Suka jerawatan Ini worth to try Aku nggak tahu Semua produk yang tadi Aku sebutin ini Sebenernya cocok sama kalian Atau enggak Tapi menurut aku Produk-produk ini Worth to try banget Kalau kalian memang Lagi berjuang sama jerawat Dan lagi Butuh pencerahan Produk apa nih Yang harus aku pakai Untuk jerawat Kalian bisa Coba dan tes Produk-produk yang Aku sebutin tadi Karena itu Bekerja dengan baik Di kulit aku Sampai akhirnya Jerawat-jerawat aku Yang di dagu ini Udah nggak ada lagi Jerawat aktif Sekarang aku tinggal fokus Untuk ngilangin bekas jerawatnya Seperti biasa Aku selalu ngasih lihat Update-an bare face Sama kalian Jadi biar kalian bisa lihat Memang disini Udah nggak ada jerawat aktif lagi Nah jerawat disini itu Ini udah nggak ada jerawat aktif Bener-bener 100% Bekas jerawat doang Ini kalau kemarin Aku telat Mengidentifikasinya Kayaknya bakal Kayak dulu lagi Bakal menyebar Ke seluruh wajah Tapi begitu aku lihat Jenis jerawatnya mirip Aku langsung ngecek Produk-produk yang aku pakai Dan ternyata terbukti Aku pakai produk rambut yang terbaru Dan menghasilkan Kayak gini lagi Disini juga ada Tapi nggak terlalu banyak Jadi sekarang aku tinggal Fokus ngilangin bekas jerawatnya Nah kemarin disini juga ada Tapi ini bukan karena Produk rambut deh Kayaknya Karena aku begadang Sepertinya Tapi kalau yang produk rambut tuh Kayaknya dari sini Karena Rambut aku sering diurai Jadi kayaknya ada kena-kena Sedikit ke kulit wajah aku Sehingga jerawat pertama muncul disini Soalnya waktu produk pertama dulu Yang aku jerawatan parah Pertama muncul tuh Nggak disini Tapi di pipi Langsung gede-gede gitu Untuk produk Aknol ini Aku pakai Setelah aku cuci muka Langsung aku totolin Di jerawat Yang ini untuk jerawat Yang belum mateng Yang ini untuk jerawat mateng Yang udah ada nanah Atau udah ada matanya Ini bekerja dengan baik Nah kalau misalnya kalian pakai Retinoic Acid ini Kalian jangan pakai Dibarengin yang ini Pilih aja salah satu Jangan sampai kulit kalian Nanti malah Overdose gitu ya Atau terlalu berat Pakai skincare-nya Kalau aku sih menyarankan Kalau jerawatnya Nggak parah-parah banget Pakai yang ini juga masih oke Kalau di kulit aku ya Untuk toner AHBHA Biasanya aku pakai Kalau misalnya Aku lagi nggak pakai Produk ini Karena ada beberapa hari Aku sengaja Nggak pakai produk ini Supaya kulit wajah aku Nggak terlalu keras Dikasih obat Jadi aku kalau nyembuhin jerawat itu Biasanya lebih gentle Lebih santai aja Udah nggak mau terlalu Menggebu-gebu Karena aku pikir Kalau terlalu lebay Juga kasihan wajahnya Jadi aku tambahin ini Ini biasanya Dipakai 3 hari sekali Atau 4 hari sekali aja Untuk masker ini Biasanya aku pakai 1 minggu sekali Ini dipakai rutin Di saat aku tidak pakai Barang-barang yang tadi ya Jadi ini terpisah sendiri Kalau misalnya Aku lagi pakai Skincare aku yang Regular biasa Dan untuk YOU night cream ini Aku pakai pasti Setiap hari Karena ini masuknya itu Ke night cream Atau moisturizer Tadi aku udah ngejelasin Dan ngasih tahu Tentang produk-produk Yang aku pakai Dan cara apa aja Yang aku lakuin Selama kemarin aku jerawatan Mungkin buat kalian Yang emang baru nonton video aku Mungkin ngeliat Jerawatnya baru sedikit Mungkin kalian harus mundur Lihat video-video aku sebelumnya Untuk lihat Gimana jerawat aku dulu Sebelum wajah aku Kayak gini Segitu dulu Makasih udah nonton videonya Dari awal sampai selesai Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan follow juga instagram aku Jiglisius Snya ada dua Sampai ketemu di video berikutnya Daaah Sampai ketemu di video-video Sampai ketemu di video-video